Intro Ruta Genre merupakan ajang pemilihan remaja yakni putra dan putri untuk figur teladan serta motivator di kalangan remaja yang nantinya berperan memberikan edukasi dan wawasan kepada generasi muda tentang kesehatan reproduksi serta menciptakan remaja yang bebas narkoba, seks bebas dan HIV AIDS Bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Bali nantinya pasangan Ruta Genre ini akan membantu mempromosikan program Genre meliputi PUP atau Pendewasaan Usia Pernikahan, Triad KRR dan PIK atau Pusat Informasi dan Konseling Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Catur Sentana menyatakan ada tiga hal yang harus diperangi generasi muda yakni tidak melakukan pernikahan di usia dini Disarankan minimal usia 21 tahun untuk perempuan dan minimal usia 25 tahun untuk laki-laki kedua menghindari seks peranikah di kalangan remaja ketiga memerangi penyalahgunaan narkoba dan pencegahan HIV AIDS Oh iya, memang pemilihan Duta Genre Provinsi Bali ini merupakan ajang kreativitas kaum nafuda yaitu kaum milenial dalam program Bukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Harapan kita bahwa Duta Genre ini kan menjadi model, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi pantan bagi remaja lainnya dan yang lebih penting lagi, di dalam pemilihan Duta Genre ini nantinya mereka bisa menjadi tenaga motivator tenaga yang bisa mensosialisasikan program Duta Genre ini di kalangan remaja Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Duta Genre Provinsi Bali tahun 2019 Gede Wahyu Adnyana menjelaskan setelah terpilih, nantinya Duta Genre Provinsi Bali akan mewakili Pulau Dewata ke tingkat nasional yang kali ini akan mencoba mengangkat isu terkait seks peranikah dengan harapan angka seks peranikah di Bali dapat ditekan jadi Duta Genre ini setelah terpilih, nanti selain dia harus mengerjakan program-programnya juga dia harus bisa mewakili Bali ke tahap nasional karena pemilihan nasional itu sudah menunggu kita 2 bulan lagi, 2 bulan lagi ada pemilihan nasional nah selain pemilihan, selain kita berkompetisi adalah untuk bagaimana membangun remaja dan akan mengangkat satu isu kalau tahun lalu itu kita menangkat isu peranikah dimu dari Bali yang terkena suna merah sekarang sudah turun dan dari terkena suna merah sekarang sudah tidak terkena suna merah lagi jadi untuk keberhasilan tahun-tahun dan tahun ini kita akan mengangkat dimana seks peranikah dan semoga di tahun ini akan berlangsung juga seperti tahun lalu yaitu keberhasilan yang kita dapatkan mencapai seks peranikah yang ada di Bali itu bisa kita tekan dua pelajar sekolah menengah atas yakni Iputu Arya Aditya Utama dari SMA Negeri 1 Tabanan dan Kadek Diyah Pratnyaswari Dewi dari SMA Negeri 2 Semarapura Kelungkung dinobatkan menjadi Duta Gen Rebadi 2019 keduanya berkeinginan besar untuk mengedukasi para remaja untuk lebih peka dan lebih cerdas memilih masa depan serta edukasi tentang esensi menikah adalah membentuk keluarga yang berkualitas bukan berkuantitas Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link dan aktifkan tanda loncengnya Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV